bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan motormotiv channel baik teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tip untuk mengatasi keluar asap putih dari kenal pot walaupun suara mesinnya itu tidak asar atau masih halus ya tapi sudah mengeluarkan asap putih dari kenal potnya setelah saya bongkar saya lihat kondisi dari blok pistonnya atau blok silindernya ini masih bagus ya tidak ada yang baret masih mulus bagian dalamnya dan juga pistonnya itu juga masih di dalam keadaan baik-baik saja masih mulus tidak ada baret tetapi walaupun kondisinya masih bagus masih mulus di bagian kenal potnya sudah mengeluarkan asap putih itu artinya terjadi keausan di bagian ring saver ataupun blok silindernya nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips untuk mengatasinya tanpa mengganti spare part apapun di motor n-mac ini ya dan sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment and subscribe motormotiv channel agar channel ini semakin berkembang dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi siapapun yang sudah memberikan dukungan terhadap channel ini mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan panjang umur keberkahan dan kesuksesan untuk selama-lamanya di dunia maupun di akhirat baik teman-teman semuanya untuk mengatasi atau mengakali piston ataupun spare part yang berkaitan dengan yang menyebabkan jadi berasap ya ini yang diakali itu adalah pistonnya ini ya yang di bagian ringnya yaitu di bagian ring kompresi yang ring pertama dan ring keduanya yang nantinya akan saya akali ya dan untuk mengakalinya atau memodifikasinya itu saya menggunakan kawat saya ini gunakan kawatnya dari kawat kabel gas ini ukurannya sangat kecil nah ini nanti yang akan saya gunakan caranya nanti akan saya tunjukkan di videonya ya ini teman-teman kita ambil ya kawatnya ini panjangnya secukupnya saja satu helai saja ya yang kita ambil dari kawat ini kenapa saya gunakan kawat dari kabel gas karena ukurannya sangat kecil atau sangat tipis ya kalau pakai kawat kabel paling itu ukurannya lebih besar jadi terlalu tebal nantinya nah teman-teman kabel kawatnya ini sudah saya potong ukurannya adalah sesukupnya saja nanti akan kita sesuaikan nah caranya adalah dengan kita pasangkan kawat ini di alur dari alur dari ring sehernya ya alur dari ring sehernya kita masukkan nah itu caranya teman-teman jadi kalian untuk panjang kawatnya ini bisa kalian sesuaikan saja nah kalau posisi sambungannya ada di sini berarti untuk ujung dari ring sehernya ini jangan sampai dipasang sejajar dengan kawat atau ujung kawatnya ya jadi harus diposisikan berlawaran arah supaya kawatnya itu tidak lepas tapi sebenarnya tidak akan bisa lepas soalnya kan ketahan sama ring sehernya oke kemudian setelah kita pasang kawatnya baru kita pasang ring sehernya ini kalian pasti tahu ya maksudnya ini untuk apa ya supaya posisi dari ring sehernya itu bisa lebih mengembang ya karena bagian dibawah ring sehernya itu sudah terganjal oleh kawat yang tadi ya kita lakukan hal yang sama di alur ring yang pertama juga ya kita pasangkan juga seperti ini untuk memasukkan kawatnya ini kita tekan saja dengan menggunakan ringnya kita tekan begini ya itu biar bisa kedorong masuk nah teman-teman setelah kedua kawatnya sudah terpasang di alur ring sehernya tinggal kita posisikan posisi ring sehernya kita silangkan masing-masing itu 120 derajat jangan sampai sejajar ya ujung dari ring sehernya dan seher ini siap untuk dipasangkan di motor kembali oke terima kasih salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati